Intro Sebuah rumah terancam roboh di Jalan Ayani, kilometer 14 gang suarga RT10, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu 4 Mei 2022. Informasi yang dihimpun, rumah yang kondisinya sudah miring itu dihuni kepala keluarga bernama Rudy dengan keluarganya. Ukuran rumah permanen itu panjang 7 meter dan lebarnya 9 meter. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa rumah terancam roboh tersebut. Itu karena penghuninya sudah dievakuasi petugas dari sektor Gambut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Gusti Yudi kasih damkar penyelamatan dan evakuasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar membenarkan hal tersebut. Ketika dikonfirmasi reporter banjarmasinpost.co.id, warga gang suarga trauma karena sebelumnya gedung Alfamart berlantai 3 ambruk hingga berakibat 5 tewas dan 9 luka berat dan ringan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasinpost. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!